Halo Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu sedih dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan jodong dengan perjalanan dari menghoyan woi lah gua sempat lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berkonsultasi kepada Zanlao mengenai kepergian Xiaoyan ke tempat yang tidak berpemilik Xiaoyan pada saat ini masih ragu sementara Zanlao pada akhirnya kembali mulai berbicara Zanlao menjelaskan bahwa jika Xiaoyan sudah siap maka Xiaoyan bisa pergi kapan saja Xiaoyan pada saat ini terlihat tampak sedih dan Xiaoyan hanya bisa menghala nafas panjang Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa setelah memasuki dunia tanpa pemilik apakah Xiaoyan akan bisa kembali kapan saja Zanlao lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa setelah kepergian Xiaoyan dibutuhkan waktu pemulihan selama 300 tahun setelah semuanya berlalu barulah Xiaoyan akan dapat kembali melakukan perjalanan Xiaoyan sedikit merenung dan menggumamkan waktu 300 tahun 300 tahun ini bukanlah waktu yang lama tetapi juga bukan waktu yang singkat namun jika Xiaoyan terus tinggal Xiaoyan khawatir mansion surgawi akan terus mengajar Xiaoyan saat ini dunia sensi memang tidak memiliki ruang untuk Xiaoyan lanjutkan sementara itu Zanlao segera kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa meskipun pergi sekarang bukanlah pilihan yang terbaik tetapi itu adalah pilihan yang diperlukan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini jika Xiaoyan ingin bertahan hidup di dunia tanpa pemilik sesungguhnya hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan selama Xiaoyan lebih berhati-hati Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan kelima jari Xiaoyan pada saat ini terkepal Xiaoyan menggertekan giginya dan mata dingin Xiaoyan pada saat ini memancarkan kilatan ketegasan Xiaoyan lanjut bergumam bahwa ia yang bernama Xiaoyan akan mengingat semua yang telah dilakukan oleh mansion surgawi melihat hal tersebut Zanlao pada saat ini tersenyum dan segera berkata agar Xiaoyan terus bekerja keras dengan kekuatan Xiaoyan masih terlalu dini untuk bisa mengguncang mansion surgawi mengambil kembali aliansi dosian sesungguhnya adalah tujuan utama Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zanlao memang benar apa yang dikatakan oleh Zanlao karena masih ada celah terlalu besar jika Xiaoyan ingin berhadapan dengan mansion surgawi sementara itu Zanlao pada saat ini kembali memperingatkan Xiaoyan mengenai klon iblis keabadian Xiaoyan berkata bahwa klon iblis keabadian ini harus disengkel di sembilan peti mati sebelum mereka dapat melewati pohon dunia bersama-sama Xiaoyan kembali mengangguk karena Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa klon iblis keabadian benar-benar telah terkuras di dalam pertempurannya ia benar-benar hampir kehilangan semua kemampuan bertempur sekarang Xiaoyan hanya dapat mempertahankan keadaan dari klon iblis keabadian Xiaoyan memahami bahwa klon iblis keabadian sebenarnya hanya digunakan untuk mengendalikan guntur surgawi penghancur kehampaan namun sekarang kekuatan fisiknya benar-benar telah terancam dan Xiaoyan harus mengistri jahatkannya sejenak Xiaoyan pada akhirnya segera menekan semua pemikirannya dan segera kembali menghela nafas kali berikutnya Xiaoyan pada akhirnya segera tenggelam dalam mimpi kehampaan di tingkat keempat dan gerbang pertempuran sebenarnya di tingkat kelima sekarang kekuatan Xiaoyan telah ditingkatkan lebih lanjut dan ketampilan bertarung yang Xiaoyan gunakan telah memasuki level tahap awal penciptaan Xiaoyan terus-menerus memahami teknik tebasan pemecah kehampaan Dewa Api dan kemudian menggunakan ketampilan bertarung untuk memperlancar teknik tersebut setelah Xiaoyan benar-benar menguasai teknik tersebut pada akhirnya Xiaoyan segera menghentikan pelatihannya Xiaoyan mengasingkan diri untuk waktu yang lama hingga pada akhirnya sebuah panggilan segera terdengar di telinga Xiaoyan kesadaran spiritual Xiaoyan segera meninggalkan menara pemurnian dan tubuh fisik Xiaoyan pada saat ini perlahan membuka matanya suara Longyi pada saat ini terdengar di telinga Xiaoyan ketika berkata bahwa mereka sudah sampai Xiaoyan pada akhirnya berdiri dan perlahan berjalan keluar geladak pelatihan ini telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun begitu Xiaoyan melangkah keluar dari kabin seberkas sinar matahari yang hangat pada saat ini turun dibandingkan dengan lautan kehampaan yang dingin perasaan ini benar-benar sangatlah nyaman ratusan batera pada saat ini perlahan merapat dan ketika melihat sekeliling Xiaoyan melihat adanya kota besar yang penuh dengan aroma kuno dan kemewahan suara bising yang mendidih juga pada saat ini terdengar di telinga Xiaoyan dari area di sekitar sementara itu yang mulai ratu pada saat ini berdiri melayang di udara dan segera setelah itu semua orang seketika bersorak mereka menunjukkan kehormatan mereka kepada sang ratu yang baru saja muncul sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak meninggalkan fearless aku untuk sementara waktu Xiaoyan tertegun sejenak menatap ke arah sang ratu yang pada akhirnya melambaikan tangannya Xiaoyan mengerti apa yang pada saat ini ingin dilakukan oleh yang mulia ratu Xiaoyan menggelengkan kelapanya karena Xiaoyan pada saat ini tidak ingin diperkenalkan namun tampaknya hal tersebut percuma karena kekuatan hisap yang kuat pada saat ini segera menarik Xiaoyan Xiaoyan sosok Xiaoyan pada akhirnya mendekati yang mulia ratu dan untuk sesaat seluruh suara mendidih di bawah pada saat ini seketika berubah menjadi sunyi banyak pasang mata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat yang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga secara alami menyadari hal tersebut dan Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit sementara itu yang mulia ratu pada saat ini segera memperkenalkan Xiaoyan bahwa ini adalah sosok bernama Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh yang mulia ratu kerumunan pada saat ini mengerutkan kening banyak diantara mereka yang bertanya-tanya bukankah nama ini agak familiar banyak sosok pada saat ini benar-benar merasa sentimen dan cemburu melihat Xiaoyan yang berada di samping yang mulia ratu adegan seperti ini benar-benar tidak pernah terjadi dan ini merupakan pertama kalinya banyak tatapan marah dan niat membunuh yang pada saat ini benar-benar melonjak ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga secara alami menyadari hal tersebut dan Xiaoyan segera berkata kepada yang mulia ratu bahwa sepertinya yang mulia ratu mendorong Xiaoyan ke tempat eksekusi menanggapi hal tersebut yang mulia ratu segera berkata bahwa secara logika mereka semua telah mengetahui mengenai reinkarnasi yang mulia dan mereka juga tahu nama reinkarnasi tersebut adalah Xiaoyan setelah selesai berbicara yang mulia ratu pada saat ini kembali menoleh dan berbicara kepada halayak ramai yang mulia ratu dengan suara megahnya segera berkata bahwa karena ini adalah reinkarnasi dari yang mulia dengan begitu maka ia juga adalah suami dari yang mulia ratu tiba-tiba keributan di bawah pada saat ini menjadi semakin besar dan semua mata menatap para Xiaoyan ada sedikit rasa kagum di mata mereka tetapi rasa kagum ini tampaknya kalah jika dibandingkan dengan kebencian Xiaoyan yang menyadari hal ini juga pada saat ini benar-benar merasa semakin tidak nyaman melihat ekspresi dari Xiaoyan ini pada akhirnya yang mulia ratu segera menarik Xiaoyan dan terbang menuju kekejauhan singkat cerita pada akhirnya semua orang pada saat ini telah sampai di sebuah pavilion semua orang berkumpul begitu juga dengan saudara-saudara Xiaoyan dari kuil kuno Yeo Feiyu pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan segera menggoda Xiaoyan sambil tersenyum sosoknya bertanya haruskah mereka memanggilnya adik kesembilan atau yang mulia Xiaoyan masih dengan sikap rendah hatinya pada saat ini segera berkata kepada semua saudaranya Xiaoyan menjelaskan bahwa yang mulia adalah identitas Xiaoyan di kehidupan sebelumnya dalam kehidupan ini namanya adalah Xiaoyan mereka semua adalah saudara-saudari Xiaoyan dan Xiaoyan lebih suka dipanggil dengan namanya sendiri mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini terkagum-kagum dengan sikap yang dimiliki oleh Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada para seniornya Xiaoyan mengucapkan terima kasih atas bantuan para senior Xiaoyan selama Xiaoyan di dalam perlarian Rancang juga pada saat ini segera menghampiri dan menepuk bahu Xiaoyan Saat Xiaoyan melihat Rancang, Xiaoyan juga tersenyum dan melangkupkan tangannya Rancang adalah sosok yang hampir menyerahkan nyawanya untuk membela Xiaoyan di dalam pertempuran pada saat itu Melihat Xiaoyan yang mengucapkan terima kasih Rancang pada saat ini melambaikan tangannya dan segera mengajak Xiaoyan untuk minum-minum Saudara-saudara Xiaoyan yang lain juga pada saat ini menganggukkan kelapa mereka dan benar-benar ingin melakukan nostalgia bersama dengan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak bisa menolak ajakan dari saudara-saudaranya dan Xiaoyan segera bergegas Melihat Xiaoyan yang pergi, Yang Mulia Ratu awalnya ingin memanggil Xiaoyan tetapi sosoknya sedikit ragu Yang Mulia Ratu pada akhirnya bergomam bahwa ia lupa memberitahu Xiaoyan bahwa kedua istri Xiaoyan juga berada di alam dewa kuno Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sedang minum-minum santai bersama dengan saudara-saudaranya Rancang pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan bagaimana jika Xiaoyan menceritakan kisah hidup Xiaoyan Xiaoyan sedikit dari senyum dan bergomam bahwa sesungguhnya tidak ada yang spesial dengan perjalanan Xiaoyan Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah ke Yun dan Liu Er Xiaoyan segera bertanya dengan nada besanda apakah senior pada saat ini telah menyiapkan harta baru untuk Xiaoyan Keduanya pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sementara yang lainnya pada saat ini tertawa Pada akhirnya suasana bahagia ini berlanjut dengan banyak sosok yang minum-minum santai Xiaoki dan Longyi selalu berada di sisi Xiaoyan Ding Yue dan Xia Zhenghui pada saat ini segera pergi berjalan-jalan di alam dewa kuno Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu sebelum akhirnya semua orang pada saat ini terlihat lemas Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Rancang tersenyum ke arah Xiaoyan Rancang berkata bahwa ia ingin mengacungkan jempol kepada Xiaoyan Selera Xiaoyan benar-benar sangat bagus karena setiap istri Xiaoyan sangat cantik Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit bersenyum sementara Xiaoki terlihat tersipu Setelah mengatakan hal tersebut Rancang pada saat ini terlihat seolah-olah merasakan sedikit kesedihan Rancang merasa seolah-olah telah diintimidasi dan memandang ke arah Xiaoyan dan Xiaoki dengan sedikit ragu Rancang pada akhirnya lanjut berkata bahwa istri Xiaoyan memang cantik tetapi salah satu di antara mereka agak terlalu galak Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Xiaoki dengan sedikit ragu Xiaoyan berpikir bahwa yang dimaksud oleh Rancang ini adalah Xiaoki Namun Xiaoki adalah salah satu istri Xiaoyan yang memiliki temperament yang lembut Oleh karena itu bagaimana mungkin Rancang bisa mengatakan Xiaoki benar-benar agak terlalu galak Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Rancang sepertinya saudara Rancang sedang mabuk Istri Xiaoyan lembut dan tidak pernah melakukan hal seperti itu Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Rancang pada akhirnya segera menyadari bahwa Xiaoyan tampaknya telah salah memahami maksud Rancang Rancang pada akhirnya segera buru-buru menjelaskan bahwa saudara Xiaoyan telah salah faham Maksud Rancang bukanlah Xiaoki dan ia adalah istri Xiaoyan yang lain Ia sudah berada lama di alam dewa kuno Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Rancang Melihat ekspresi ragu Xiaoyan Rancang pada akhirnya segera bertanya Mungkinkah saudara Xiaoyan tidak mengetahuinya Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan teringat bahwa Cailin dan Kinglin telah dibawa pergi dari benua Dodi untuk waktu yang lama Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Rancang Kenapa Rancang tidak memberitahu Xiaoyan lebih awal Xiaoyan tidak bisa meneruskan minum-minum ini karena Xiaoyan harus pergi terlebih dahulu Xiaoyan pun segera bergegas keluar meninggalkan semua orang Xiaoyan langsung pergi ke tempat aula utama di mana tempat yang mulia ratu berada Melihat Xiaoyan yang datang dengan kepanikan di wajahnya yang mulia ratu pun segera menyadari hal itu Sosoknya menjelaskan bahwa ia ingin memberitahu Xiaoyan hal ini sebelumnya Tetapi Xiaoyan sedang terburu-buru dan pergi dan tidak memiliki waktu Xiaoyan pada saat ini tidak banyak basa-basi segera bertanya sambil tersenyum masam di manakah mereka Yang mulia ratu pada saat ini segera menunjuk ke arah di mana terdapat beberapa halaman yang sepi Xiaoyan pun bergegas menuju tempat tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun Begitu semakin dekat Xiaoyan secara alami dapat mengetahui halaman mana itu melalui auranya Xiaoyan pun perlahan membuka pintu halaman dan mengambil satu langkah ke depan Namun bersamaan dengan hal tersebut sebuah cakar muncul dari balik pintu dan menendang Xiaoyan keluar dari halaman Xiaoyan segera menyadari sosok siapakah ini dan Xiaoyan segera menstabilkan tubuhnya Senyum permintaan maaf pada saat ini melonjak di wajah Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya bertanya mengapa ratu hati Xiaoyan begitu marah Sesosok cantik pada akhir perlahan keluar dan sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan agar ia menjelaskan berapa banyak istri yang Xiaoyan telah temukan Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit sebelum akhirnya mengeluarkan tangannya untuk memeluk Xiaoyan Xiaoyan juga bertanya apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Xiaoyan berjanji pada ratu hati miliknya bahwa ia tidak akan pernah menikah lagi Tidak ada yang namanya wanita dan istri lain dan semua ini pasti kesalahpahaman Melihat Xiaoyan yang mengulurkan telapak tangannya dan hendak memeluk Xiaoyan Sosoknya segera melambaikan telapak tangannya dan mulai kembali berbicara dengan kejam Xiaoyan lanjut berkata apakah yang dikatakan oleh Xiaoyan itu memang benar Seharusnya Xiaoyan pada saat ini juga tahu bahwa Xiaoyan tidaklah buta Xiaoyan masih dengan tersenyum pahit dan garis hitam di kelapaknya segera menjelaskan bahwa semua ini adalah kesalahpahaman Mungkin Xiaoyan tidak akan percaya jika Xiaoyan memberitahunya Sesungguhnya yang mulia ratu telah merayu Xiaoyan dan Xiaoyan tidak bersalah Xiaoyan juga telah mengatakan bahwa Xiaoyan bukanlah yang mulia dan yang mulia ratu bukan istri Xiaoyan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan tidak peduli seberapa kelas Xiaoyan mencoba Xiaoyan pada saat ini masih dipenuhi dengan kemarahan di wajahnya Melihat Xiaoyan yang pada saat ini marah Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa suaminya benar-benar tidak memiliki istri Begitu melihat kemunculan Xiaoyan dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Mata Xiaoyan pada saat ini sedikit melembut Xiaoyan memandang ke arah Xiaoyan yang tersenyum pahit dan kembali berbalik berjalan menuju ke halaman Xiaoyan lanjut berkata sebaiknya Xiaoyan memberikan Xiaoyan penjelasan bagaimana bisa yang mulia ratu memanggil Xiaoyan dengan sebutan suami Xiaoyan kembali menghelak nafas dan pada saat ini Xiaoyan segera menjelaskan secara garis besar mengenai semuanya Setelah Xiaoyan menjelaskan kemarahan di mata Cailin pada saat ini berangsur-angsur menghilang Cailin pada akhirnya bergumam ternyata yang mulia ratu adalah istri yang mulia Xiaoyan mengatakan bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia dan tentu saja yang mulia ratu juga istri Xiaoyan Bersamaan dengan Cailin yang pada saat ini menghelak nafas tiba-tiba suara pintu kembali terbuka Sesosok pada saat ini muncul memanggil Xiaoyan dengan sebutan Tuan Xiaoyan Suara nyaring ini segera terdengar di telinga Xiaoyan membuat Xiaoyan tergejut Xiaoyan pada akhirnya menoleh menatap ke arah sosok cantik yang melemparkan dirinya ke dalam pelukan Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit terkejut merasakan sentuhan lembut dari Taulah Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam mungkinkah ini adalah King Lin King Lin pada akhirnya segera kembali berdiri dan menatap ke arah Xiaoyan King Lin terlihat cantik dan penampilannya benar-benar telah mengalami perubahan yang mengejutkan Xiaoyan memandang ke arah King Lin dengan hati-hati dan berkata bahwa King Lin telah dewasa Xiaoyan terus-menerus menatap ke arah King Lin yang wajahnya pada saat ini dipenuhi dengan rona merah Xiaoyan juga lanjut memuji King Lin bahwa penampilan dan pakaian King Lin juga sangat bagus mata King Lin bersinar ketika dipuji oleh Xiaoyan sosoknya lanjut menjelaskan bahwa saudari Cailin lah yang membantu memilih pakaian ini menurut Tuan Xiaoyan apakah pada saat ini King Lin terlihat cantik Xiaoyan segera menganggukkan kelapanya dengan senyum yang melonjak di wajahnya Xiaoyan pada akhirnya segera bergumam bahwa hari ini tampaknya benar-benar hari yang sangat baik menanggapi hal tersebut Cailin dengan jelas memahami arti dari kata-kata Xiaoyan Cailin pada akhirnya dengan dingin berkata bahwa ia khawatir Xiaoyan tidak akan bisa menikmati hari ini Xiaoyan dan King Lin pada saat ini sama-sama tersipu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini kembali menghelak nafas sebelum akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar ingin meminta maaf karena telah mengecewakan mereka menanggapi hal tersebut pada saat ini King Lin memandang ke arah Xiaoyan dengan mata sedikit memerah sosoknya segera bersandar kepada Xiaoyan dengan tubuh halusnya dan menghibur Xiaoyan sosoknya lanjut berkata bahwa mereka semua tahu Tuan Xiaoyan memikul tanggung jawab yang sangat besar mereka juga memahami hal tersebut dan pada saat ini Tuan Xiaoyan tidak perlu sedih Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan berkata bahwa Xiaoyan berpikir untuk berhenti berkali-kali tetapi Cailin pada saat ini dengan dingin langsung memotong perkataan Xiaoyan ketika berkata apakah Xiaoyan menyalahkan dirinya sendiri Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapaknya dan tertegun menatap ke arah Cailin sementara itu Cailin pada saat ini mengelurkan tangan rampingnya dan meraih keras Xiaoyan sosoknya segera menggeret Xiaoyan masuk ke dalam rumah dan segera berbicara kepada Xiaoki dan King Lin Cailin berkata agar Xiaoki dan King Lin ikut berkumpul untuk menghabisi Xiaoyan Xiaoki dan King Lin sama-sama terkejut dan setelah kedua wanita ini saling memandang mereka pada saat ini mengerti dan mengepalkan tangan mereka dengan ekspresi malu keduanya menggertakkan gigi sebelum akhirnya mengikuti Cailin dan Xiaoyan masuk ke dalam rumah pintu seketika ditutup dengan rapat dan saat ini seluruh halaman diselimuti oleh kekuatan spiritual dan origin ki yang kuat tidak ada seorang pun yang akan bisa melihat apa yang terjadi dan mendengar suara di dalam begitu sampai di dalam pada saat ini Xiaoki segera berkata kepada Cailin mengapa Cailin dan Xiaoyan tidak berdua saja menanggapi hal tersebut Cailin pada saat ini melirik ke arah Xiaoki dengan tatapan tajam sosoknya berkata mengapa tidak mereka bertiga yang pada saat ini memperbaiki Xiaoyan dengan benar Cailin pada saat ini segera meniban tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan hanya bisa berbaring sambil pasrah Xiaoyan mengangkat kelapanya dan melihat dua helm yang pada saat ini menjulang tinggi bersama dengan hal tersebut senyum nakal pada saat ini muncul di wajah Xiaoyan api jahat Xiaoyan juga menarik-narik sebelum akhirnya api sesungguhnya berkobar di seluruh ruangan tiga jeritan halus pada akhirnya segera keluar membuat Xiaoyan seketika tertawa bahagia Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar sangat menyukai hal ini sementara itu di sisi lain yang mulia ratu pada saat ini sedang berada di sebuah pavilion sosoknya pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya bertanya sudah berapa lama waktu berlalu seorang pelayan pada saat ini segera melaporkan bahwa ini sudah tiga bulan yang mulia ratu pun bergumam bahwa tiga bulan adalah waktu yang cukup lama ada sedikit penyesalan di matanya setelah ia menggumamkan perkataan tersebut yang mulia ratu pada akhirnya sedikit merenung dan kembali bergumam ketika berkata sepertinya Xiaoyan tidak lagi bisa mentolelir yang mulia ratu di dalam hatinya mungkinkah Xiaoyan benar-benar berencana untuk menutup semua ingatan sebelum reinkarnasi bersamaan dengan yang mulia ratu yang merenung sesosok pelayan segera memberikan informasi kepada yang mulia ratu sosoknya menyerahkan sebuah gulungan dan yang mulia ratu segera mengambil gulungan tersebut begitu yang mulia ratu membuka gulungan tersebut alisnya pada saat ini sedikit bergerut yang mulia ratu pun tanpa sadar bergumam mungkinkah menshen surgawi telah memerintahkan untuk memburu Xiaoyan dengan cara apapun tatapan agak berat pada saat ini melonjak di matanya sebelum akhirnya yang mulia ratu perlahan berdiri sosoknya segera melesat menuju ke arah pavilion di belakang gunung yang mulia ratu pada saat ini akhirnya segera tiba di luar pavilion tempat tinggal Cailin begitu sosoknya perlahan berjalan ke pavilion terlihat ada sosok Xiaoki dan Qinglin yang sudah melangkah keluar keduanya pada saat ini terlihat kelelahan dengan tangan yang ditopang di pinggang belakang hanya Cailin dan Xiaoyan yang pada saat ini masih belum muncul kedua wanita yang baru saja keluar ini juga memiliki ekspresi kemerahan di wajah masing-masing begitu mereka bertemu dengan yang mulia ratu keduanya pada saat ini tertegun sejenak yang mulia ratu pada saat ini segera duduk di pavilion dengan santai sementara Xiaoki sedikit terdiam Xiaoki tidak terlalu mengenal yang mulia ratu tetapi Qinglin mengetahui dengan jelas identitas yang mulia ratu Kinglin segera melangkah maju membuatkan teh untuk yang mulia ratu Kinglin lanjut memberikan teh tersebut dengan penuh hormat begitu Qinglin selesai menyerahkan teh tersebut yang mulia ratu segera memerintahkan keduanya untuk duduk baik Xiaoki dan Qinglin pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya mereka mengikuti perintah dari yang mulia ratu sementara itu yang mulia ratu memandang ke arah keduanya dan berkata sepertinya mereka sangat bahagia setelah bertemu dengan suami mereka namun meskipun begitu bukankah waktu tiga bulan ini terlalu berlebihan Qinglin dan Xiaoki pada saat ini benar-benar sama-sama tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan ini keduanya hanya bisa tersipu malu sambil menundukkan kelapa masing-masing bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terdengar suara keributan yang melonjak dari dalam pavilion Cailin pada saat ini tampaknya dengan ganas benar-benar menyiksa Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini benar-benar kewalahan sebelum akhirnya Xiaoyan segera mendobrak keluar dari pintu Xiaoyan bergegas mengenakan baju bagian luarnya sementara Cailin terlihat sedang duduk santai dengan berbalut kain tipis begitu Xiaoyan keluar dari pintu Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut melihat kemunculan bandar Yang Mulia Ratu sementara itu di dalam pavilion Cailin pada akhirnya memiliki ekspresi dingin ketika menatap ke arah Yang Mulia Ratu di luar Cailin segera mengenakan pakaiannya sebelum akhirnya perlahan berjalan keluar sementara itu di sisi lain Yang Mulia Ratu pada saat ini masih duduk dengan santai sambil meminum teh ketika memperhatikan keduanya yang baru keluar sementara itu Xiaoyan yang pada saat ini terlihat lelah segera berdiri tegak dengan raut wajah yang menjadi enerjik di belakangnya alis Cailin pada saat ini sedikit terangkat melihat gelagat dari Xiaoyan Cailin merasakan sepertinya ada yang tidak beres dengan pria ini baru saja Xiaoyan tampak seperti orang yang sedang sekarat tetapi ketika melihat Yang Mulia Ratu tiba-tiba Xiaoyan benar-benar berubah menjadi enerjik Xiaoyan juga pada saat ini secara alami menyadari ada sesuatu yang salah Xiaoyan pada akhirnya memperhatikan tatapan Cailin yang seolah-olah mengancam nyawa Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjatuh dalam kondisi yang sangat membingungkan Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya Xiaoyan segera menghala nafas Xiaoyan dengan sedikit malu segera berkata dengan sedikit senyum kepada Yang Mulia Ratu Xiaoyan berkata mengapa Yang Mulia Ratu tidak memberitahu Xiaoyan ketika ia akan datang ke sini Yang Mulia Ratu pada saat ini menjawab Xiaoyan tetapi dengan mata yang menatap ke arah Cailin Yang Mulia Ratu berkata bahwa ia takut mengganggu kebahagiaan Xiaoyan jika itu tidak penting ia juga tidak akan mengganggu Xiaoyan pada saat ini melihat apa yang dilakukan oleh Yang Mulia Ratu Xiaoyan pada saat ini menyadari ada sesuatu yang tidak beres Xiaoyan pada akhirnya segera berdiri di depan Cailin sementara Cailin segera mendorong Xiaoyan menjauh Xiaoyan pada akhirnya perlahan berjalan ke depan dan menyadari hal tersebut Xiaoyan tak diduk Xiaoyan benar-benar takut akan terjadi cakar-cakaran di antara kedua Ratu ini Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam sementara itu Cailin segera berteriak kepada Xiaoyan untuk mengikutinya Xiaoyan pada saat ini masih tertegun dan menyadari hal tersebut Xiaoyan segera kembali bertanya kepada Xiaoyan apa yang pada saat ini Xiaoyan takutkan apakah Xiaoyan pada saat ini tidak berani melakukan perintah Xiaoyan Xiaoyan tidak bisa berkata-kata sebelum akhirnya Xiaoyan pada akhirnya segera menggerakkan tubuhnya Xiaoyan pada saat ini merasa semakin ketakutan Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung mengenai apa yang harus dilakukan oleh Xiaoyan terhadap dua wanita ini